Pemerasa Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jambi Sudirman bersama tim kerja percepatan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jalan khusus Angkutan Batu Barat dan stofpail oleh PT Sinar Anugra Sukses Atusas di Kelurahan Aworkenali, Tlanepura, Kota Jabi dan Desa Mendalau Laut, Waro Jabi. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan jalan itu tidak merugikan masyarakat. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jambi Sudirman bersama Kepala OPD terkait serta jajaran perangkat desa Kelurahan, Polda dan TNI mengadakan rapat sekaligus meninjau stofpail dan pelabuhan batu para PT Sinar Anugra Sukses di Orduri, Kota Jambi, Jumat 5 Januari 2024 pagi. Tampak hadir dan turut mendampingi Direktur PT Sars Fawzan. Peninjauan yang dilakukan oleh tim kerja percepatan pembangunan stofpail dan jalan khusus itu ingin memastikan bahwa pembangunan jalan tersebut berpengaruh signifikan dengan warga. Usai peninjauan ke lokasi langsung, Sekda Sudirman mengatakan hanya beberapa rumah yang akan terdampak pembangunan jalan sekitar 8 rumah. Untuk itu, Sekda Sudirman meminta kepada PT Sars bernegosiasi dengan warga yang rumahnya terdampak karena ini untuk kepentingan umum dalam rangka mengatasi anggota batu para untuk memiliki jalan khusus. Ia berharap persoalan ini dapat disepakati bersama terkait dengan ganti untung antara warga dan tidak ada yang dirugikan. Sekda Sudirman juga menyampaikan, sejauh ini dari sisi peninjauan lapangan, dari sisi kajian yuridis dan izin-izin yang telah diperoleh, dapat disampaikan bahwa pekerjaan ini dapat diteruskan. Artinya kalau dari sisi regulasi ini bisa memungkinkan untuk bisa diteruskannya. Kalau persoalan nanti tampak dan segala macamnya, karena sudah bisa dikomitmenkan dalam merealisasikan amdalnya. Amdalnya sudah dibuat, jadi tinggal bagaimana komitmen PT Sars untuk patuh dan tampak pada amdal. Kalau tidak patuh dengan amdal yang sudah dibuat, ya sudah. Stop saja, hentikan saja izinnya. Saya pikir itu ya. Sejauh ini dari peninjauan apakah sudah layak untuk dibangun, diteruskan seperti apa itu Pak? Kalau dari sisi peninjauan lapangan, dari sisi kajian yuridisnya, izin-izin yang sudah diperoleh, saya pikir bisa terus berjalan. Tinggal bagaimana menegosiasikan dengan masyarakat yang terdampak teramat khusus itu adalah ada delapan rumah tadi yang berdekatan dengan jalannya, bukan dengan stock file. Kemudian nanti barangkali dampak-dampak seperti kebisingan, kedepu, mungkin nanti bisa dipatuhi oleh PT Sars sesuai dengan amdal. Sementara itu, Direktur PT Sinar Anugrah Sukses atau Sars, Fauzad, menyatakan bahwa semua potensi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas patupara itu, nanti ada kajian di dalam amdal. Fauzad juga menyakinkan bahwa keberadaan stock file tersebut tidak akan menyebabkan kerusakan dan polusi. Ini lihat perumahan warga ya, stock file itu di sebelah sana, satu kilometer di sebelah sana. Masih ada lihat itu ada hutan masih penuh apa segala macam itu, jadi reduksi dari debu apa segala macam masih bisa terkurangi oleh ini, penghijauan ini. Nah, kalau kita lihat sebelah sana ya, itu ada tumpukan pasir. Nah, itu sendiri sebelahan dengan warga, nggak ada masalah. Ini bukti nyata. Nah, kita sebelah sana, lebih jauh lagi dan beda. Itu pasir kita batu, batu bara, batu. Jadi, ya, ini bukti nyatanya, realnya, yang ada di lapangan seperti ini. Sampai jumpa.